bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi para rekan-rekan semuanya dimanapun anda berada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang balai diklat apa saja yang ada di PT Kereta Pindesia Bersero dan tempatnya dimana saja karena ini akan menjadi tempat diklat bagi teman-teman yang nanti yang akan lulus seleksi di PT Kereta Pindesia Bersero di PT Kereta Pindesia Bersero sendiri ada 6 diklat ya, 6 balai pelatihan 6 balai pelatihan bagi teman-teman yang mungkin memilih formasi PPK atau konektur, ini salah satu contohnya saja ya, salah satu contohnya saja mungkin teman-teman akan mengikuti pelatihan di balai pelatihan Oksar Agus Roto di Bandung nah, ini ada 6 ya, ada 6 tempat pendidikan tempat atau balai pelatihan ya di PT Kereta Pindesia Bersero yang pertama ya yang pertama dari Bandung dulu ya yang pertama itu balai pelatihan Oksar Agus Roto ya balai pelatihan Agus Oksar Agus Roto di Bandung ini nama Agus Roto ini diambil dari nama angkatan saya ya angkatan saya almarhum angkatan saya satu kelas ya yang kejadian di Bintaro itu ya Bintaro yang Bintaro yang bertabrakan dengan truk BBM Pertamina ya ini namanya diabadikan menjadi sebuah balai pelatihan Oksar Agus Roto ya di Dago, Bandung ya lumayan dingin ya tempatnya ya teman-teman jadi teman-teman nanti yang memilih formasi PPK dan konektor ini ini tempatnya disini ya pendidikannya di balai pelatihan Oksar Agus Roto, Bandung kemudian yang kedua itu balai pelatihan manajerial di Laswi, Bandung jadi balai pelatihan balai pelatihan manajerial ya khusus untuk para pimpinan ya berarti para perwira lah para perwira yang mau naik jabatan para KOPT disitu ya terus yang ketiga yang ketiga itu balai pelatihan sinyal dan telekomunikasi ya di Laswi, Bandung ya sama ya dekat-dekat sini juga di Laswi, Bandung jadi yang memilih formasi Sintel apa nanti di Laswi, di Bandung ya tempatnya pelatihan ya di balai pelatihan sinyal dan telekomunikasi di Laswi, Bandung terus yang keempat ya yang keempat nih BBTP Sobyan Hadi, Bekasi nah itu tempat tempat almamater saya ya dulu di pendidikan di Bekasi ya ini beda dengan di Bandung ya panas kalau Bekasi kalau Bandung mungkin ya agak dingin gak didago kalau Laswi gitu itu almamater saya di BBTP Sobyan Hadi, Bekasi ya untuk pelatihan yang memilih formasi masinis ya jadi tidak menutup kemungkinan kalian yang ikut pelatihan kemudian memilih formasi masinis itu bisa saja ditempatkan di BBTP Bekasi itu pertanahnya berarti kalian kemungkinan besar ya akan mengoperasikan kereta jenis yang berpenggerak listrik ya baik itu LRT maupun MRT ya LRT ya ataupun KRL ya itu buat di BBTP Bekasi buat yang berpenggerak listrik ya untuk itu juga sama ya apa namanya JJ Jalan Rel nanti pendidikan ini di Bekasi ya Jalan Rel ya kalau gak salah sih listrik aliran atas juga sama ya di ini ya di Bekasi ya ya menang dikoreksi kalau ada kesalahannya terus keduanya kelimanya itu BBTP Darman Prasetyo ya oh ya diulang lagi yang BBTP Sobyan Hadi ya Sobyan Hadi itu ini ya mantan ini ya bukan mantan ya TKA TKA yang berdinas yang juga ikut menjadi ya korban dalam tabrakan di KRL di Bintaro itu ya saya kenal orangnya ya kenal almarhum itu mas hidup seringnya bareng sama saya nama almarhum dijadikan nama balai BBTP ya balai teknik perkatapian Bekasi ya Sobyan Hadi Bekasi ya itu namanya diabadikan nih BBTP Bekasi Sobyan Hadi ya terus yang kelima itu BBTP balai pelatihan teknik traksi Darman Prasetyo Yogyakarta ini bagi kalian yang akan diklat di BBTP Yogyakarta berarti kalian nanti kemungkinan besar ya jadi masinis lokomotif masinis lokomotif yang berpenggerak dengan diesel ya bukan dengan listrik ya nah ini nama Darman Prasetyo juga sama ya diambil dari ya Tragedi Pintaro itu ya masinis KRL yang bertabrakan dengan truk BBM ya Pertamina ya ini almarhum Darman Prasetyo saya saja juga kenal ya sering bareng sering satu kamar dulu waktu dinasti Serpong ya dan almarhum ini memang lulusan terbaik BBTP Yogyakarta ya ini almarhum ini memang lulusan terbaik dari BBTP Jakarta ke Yogyakarta jadi kalau dulu itu mau masinis KRL mau masinis lokomotif bareng ya pendidikannya di Jogja sekarang mulai dipisah ke Bekasi yang untuk KRL yang untuk lokomotif di Yogyakarta dulu itu bareng ya nah ini nama almarhum diambilkan jadi BBTP Darman Prasetyo di Yogyakarta nah terus yang terbaru ya yang terbaru itu dari Palembang ya Balai Diklat Sriwijaya jadi di Sungai Rendang ya jadi Balai Diklat Sriwijaya itu tergolong baru ya tergolong baru ini untuk memperdalam ilmu-ilmu kayak PPKA dan sebagainya ya setahu saya sih sementara masih untuk pendidikan PPKA dan pendidikan masih di ini ya masih di Bandung ya jadi gambarannya teman-teman jadi ada 6 yang terbaru itu ya Balai Diklat Sriwijaya yang ada di Palembang ya yang terbaru itu ada ya satu yang semuanya jadi 6 ya semuanya 6 ya jadi untuk teman-teman yang memilih misalkan jurusan masinis PPKA konektur ya saya sudah kasih gambarannya untuk tempat-tempat pendidikannya ya jadi teman-teman supaya ada gambaran lah oh ya setelah lulus ini ya saya nanti kemungkinan akan dikelat di Bandung misalkan saya ini daftar konektur pendidikannya dimana ya jelas di Dago Bandung enak adem suasananya adem kalau di Yogyakarta ya di BWD Yogyakarta Garman Resati enak kota wisata ya berarti wisatanya banyak Laswi Bandung juga enak ini untuk yang di Bekasi saya rasakan sendiri ya biasa biasa saja cek berkesan sih cuman ya Bekasi ya ibaratnya kota Jakarta perbatasan yang paling enak di Dago di Dago pemandangannya suasananya masih asri oh iya teman-teman saya juga sempat mampir dulu pas mau tikshar di BPTT Garman Prasadio Yogyakarta ya sudah pernah tahu walaupun saya dikelat di BPTP Sofyan Hadi untuk SSRL tapi saya sempat dulu pernah acara di sana ya pas mau acara tikshar Wira itu kan yang nginep di sana di BPTP BPTT Jogja ya kita ada gambaran di sana seperti apa ya di sana kamarnya bertingkat-tingkat seperti ini ya ada tingkat 2 kalau yang di Jogja kalau yang di KRL di BPTP enggak satu-satu gambarannya seperti itu ya enggak tahu kalau sekarang mungkin banyak perubahannya itu dulu ya tahun 2013 an ya itu aja teman-teman semoga menjadi gambaran tetap semangat semoga ya semuanya diberikan kelulusan untuk tes ini ya kesehatan air itu memang belum ada pengumuman sebagai gambarannya untuk kalian yang sedang mengikuti tes yang sedang menunggu tes ini nih apabila kalian lulus maka gambaran kalian itu akan ditempatkan di balai-balai pelatihan seperti balai-balai pelatihan di Soto balai pelatihan manajerial di Laswi balai pelatihan sinyal dan telekomunikasi di Laswi Bandung BPTP dan balai teknik Sriwijaya demikiannya terima kasih sudah menyimak videonya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati